bismillahirrahmanirrahim di denda Rp50.000, kalau saya ngalamin karena saya yang di Tokopedia itu udah official store ya, jadi ini pemotongan karena pembatalan pesanan Rp50.000 Rp50.000, Rp50.000, Rp50.000 ini dalam 2 minggu terakhir itu habis Rp2.000.000, kalau gak salah Rp2.000.000 untuk Tokopedia, ya mau gimana lagi, Tokopedia itu kontribusinya untuk om set saya itu sekitar 5% lah, dendanya denda kemarin Rp2.000.000 dalam 2 minggu terakhir, karena memang stoknya habis, jadi saya masih apa ya tarik-tarikan stok antara Shopee, Tokopedia dan lain-lain, selanjutnya kami mengusahakan sekuat tenaga untuk bisa produksi ketika order masuk, ternyata ada yang gak bisa juga, yaudah terpaksa dibatalin atau batal otomatis ya, ya risikonya ya kena denda, dan ini Rp50.000 itu gak lihat besaran order loh teman-teman, jadi kalau misalkan orderannya cuma Rp50.000 cuma Rp5.000 perak dibatalin, dendanya Rp50.000 ya kayak gitu, memang ya sudah waktu itu, waktu itu saya gak ya setuju-setuju aja, memang bagus sih jadi ini menjaga kualitas biar Tokopedia itu selalu ngirim barang untuk customer, ini saya setuju dan saya pun baru baru kena denda tuh setahun kebelakang baru ini, baru ngalamin kena denda dan lumayan juga Rp2.000.000 jadi kalau di official store itu ada security depositnya dan lain sebagainya ini saldo yang belum ditarik dan ya lumayan Rp50.000 nah makanya saya cuma curhat aja gimana teman-teman, apakah ada yang ngalamin hal yang sama sekali lagi saya gak tahu apakah ini official store only atau power merchant juga kena denda Rp50.000 per pembatalan tolong share di kolom komentar di bawah ya sekian Assalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati Terima kasih.